Aduh, ini buat seorang istri nih, kalau misalnya udah dapet jatah bulanan atau ATM yang dipegang, eh kayak Ustaz Maulana ya dulu semua uang bulanan dipegang sama istri ya. Semua pendapatnya. Semuanya Masya Allah tuh, suaminya juga harus dijajahin, dikasih uang biar bisa makan yang enak-enak ya. Masya Allah. Nah pertanyaannya gini nih, apakah dalam Islam nih, untuk menjadi istri yang tidak tergantikan bagi suami, si istri ini harus mau berbagi hartanya, bahkan hartanya itu diberikan untuk mendukung suami dalam pekerjaannya. Tapi takutnya Ustaz Maulana, kalau kayak gitu suaminya jadi kayak keenakan gak sih? Terus kebablasan gak sih? Aku mau tenggelasan Ustaz Maulana, silahkan. Iya, makasih izin Ustaz Bani, Ustaz Sam dan Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk ujian dan rasa syukur kita hari ini pertengahan di bulan Sa'ban atau Nispu Sa'ban. Yang insya Allah berarti 15 hari lagi kita akan menyambut datangnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan seicara Ramadan. Dan semoga semalam kita sama-sama membaca Doan Nispu Sa'ban. Nah menarik tema hari ini sangat menyentuh sekali dan nih yang nonton ibu-ibu, istri, wanita-wanita di mana pun berada pasti mentengin nih gimana caranya supaya bisa menjadi istri yang tak terlupakan. Dua tahun, dua bulan, sepuluh hari berpulanya karahmatullah almarhumah, belum bisa kami melupakan termasuk anak-anak, kita masih tetap ngobrol, kebiasaan-kebiasaan. Nah gimana nih kalau ada istri yang berbagi harta untuk mendukung suami dalam pekerjaannya. Maka kalau berbicara seperti ini, wajib suami memberi nafkah kepada istri dan ada hak istri dalam harta suami. Sementara hartanya istri tidak ada hak suami padanya. Semua uang suami ada uang istri di situ, tapi semua wajian tidak ada uangnya usah sam di situ. Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab, bagi siapa? Bagi wanita karena diberikan kelebihan. Dan ingat, wanita itu pintar mengatur, jaga perhitungan ahli sejarah, diingat semuanya, aturannya baik. Yang membuat laki-laki kaget, pinjam uang 250 ribu, kenapa baliknya harus 1 juta setengah? Dimana hitungannya itu? Hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Maka kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, jika dia menahan makanan yang menjawabnya kepada yang ditanggungnya, adik istri dalam muslim. Nah maka melihat jenis bantuan, tetap melihat adatnya. Kalau ada wanita mau membantu suami, itu boleh. Tidak ada masalah. Bahkan ketika wanita memberi uang kepada suami, membantu suami, maka nilainya adalah nilai yang luar biasa. Sedekah. Sedekah. Jadi tambahan pahala buatnya. Jadi kepada wanita, yang terbaik adalah wanita itu yang bisa mendampingi suami, jadi patres suami, jadi mendukung suami kegiatannya. Lalu istri itu sebenarnya tidak pelit kepada suami. Ya, jadi gini, memang kalau dalam bercaraan aku kan tidak ada hitungannya, tergantung kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan. Masya Allah, berarti seorang istri gak apa-apa ya untuk ngasih suami ya, jadi itu nilainya sedekah ya Ustaz Maulana ya. Jatuhnya sedekah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Aku pun sama istri pun selalu membuat rumah tangga itu menjadi sebuah perlombaan gitu. Lomba? Iya, berlomba-lomba memberikan yang terbaik Ustaz. Yeay. Bagus. Gak mau kalah uhuk dong sama yang sebelah situ, Masya Allah.